Halo para pecinta Battletroo The Heavens, dimanapun kalian berada, udah siap kancutkan dengan perjalanan Manggoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Gue lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Manggoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah memasuki lubang cacing kecil. Begitu masuk keadaan di sekitar tidak lagi gelap gulita, namun warnanya berubah menjadi berwarna merah tua. Hal ini pada akhirnya segera membuat semua orang bisa merasakan sedikit tertekan. Pada saat ini mereka tidak mengandalkan kecepatan untuk menang karena disini ada labirin yang sangat besar. Meskipun jalur mereka lurus ke depan, tetapi jika rutenya salah mereka tetap akan kembali ke titik awal. Pertama-tama mereka harus keluar dari labirin dan lubang cacing ini dan yang kedua mereka harus memiliki kartu energi. Jika mereka tidak memegang kartu energi, meskipun mereka dapat pergi ke bintang Hongmeng, mereka tetap saja tidak akan dapat berpartisi sapi dalam turnamen 10.000 alam. Don't Lost Ark atau Fearless Ark pada saat ini menggantung di ruang yang tidak diketahui. Pada saat ini juga banyak baterai yang masuk, namun pada akhirnya mereka semua segera menghilang dengan arah yang berbeda. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini seberkas cahaya segera terbang ke Fearless Ark. Xiaoyan segera meraih sinar cahaya tersebut dan sebuah tablet batu giyok tiba-tiba muncul di tangan Xiaoyan. Batu giyok ini bertuliskan tulisan 50 yang berada di atasnya. Dingyue pun melihat kartu energi di tangan Xiaoyan dan mulai menjelaskan secara perlahan. Dingyue berkata bahwa ini adalah kartu energi. Berapa banyak jumlah energi yang bisa mereka peroleh, mereka akan mendapatkan penghargaan energi di bintang Hongmeng. Kartu energi ini sangat efektif dalam meningkatkan kekuatan dari setiap orang. Semakin banyak kartu energi, maka semakin baik efeknya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan bergumam sepertinya ini adalah kompetisi energi. Dingyue pun mengangguk dan berkata bahwa di lubang cacing labirin ini, selama masih ada sumber kehampaan, Xiaoyan bisa bertarung dalam ketiadaan. Oleh karena itu, pada saat ini pertempuran benar-benar bisa terjadi kapan saja. Terlebih lagi dengan efek dari kabut, pasti akan ada serangan diam-diam dari orang-orang yang bersembunyi. Oleh karena itu, pada saat ini mereka benar-benar harus semakin berhati-hati. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan pada saat yang bersamaan, Xia Zhenghui tiba-tiba berdiri. Pada saat ini di sekitar Fearless Ark banyak sosok muncul satu demi satu. Pada akhirnya ada sekitar 20 orang yang segera mengepung kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Tatapan Xiaoyan menyapu mereka dan semua mengenakan jubah serta topeng hitam. Sebuah suara seketika terdengar dari sosok yang memimpin agar mereka menyerahkan energi milik mereka. Serahkan pil orijin abadi juga jika mereka pada saat ini ingin selamat. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan menoleh ke arah timnya. Xiaoyan segera berkata sepertinya mereka telah diperlakukan seperti agar-agar yang lembek. Tampaknya pada saat ini mereka harus membuktikan kekuatan mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini semua orang juga pada akhirnya bersemangat. Sementara itu di sisi lain pemimpin dari kelompok ini segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Pertempuran pada akhirnya segera terjadi di antara kedua belah pihak. Namun pada akhirnya dalam waktu yang sangat singkat kelompok Xiaoyan berhasil menghabisi mereka. Namun pada saat yang bersamaan di dalam kabut pada saat ini ada sebuah bahtera yang benar-benar hitam yang terungkap. Di atas bahtera tersebut berdiri sesosok tubuh yang memandang ke arah orang-orang yang kalah dari kejauhan. Rupanya kelompok yang baru saja sampai adalah komplotan yang bergabung dengan kelompok yang menyerang Xiaoyan pada saat ini. Pemimpin mereka pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar meminta maaf. Ini adalah sebuah kesalahpahaman oleh karena itu ia berharap saudara memaafkan mereka. Mendengar hal tersebut Xiaoyan tersenyum dan pada saat ini tidak menanggapi perkataan pria tersebut. Xiaoyan segera bertanya berapa banyak energi yang ia miliki untuk menembus kelompoknya. Mendengar hal tersebut pria itu pun segera berkata bahwa Xiaoyan hanyalah dosian bintang dua. Xiaoyan mungkin dianggap arogan di dunianya tetapi di sini Xiaoyan tidak memiliki modal untuk menjadi sombong. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera tersenyum dan berkata bahwa si pria juga seorang bintang dua. Tetapi mengapa si pria pada saat ini begitu sombong sementara Xiaoyan tidak boleh sombong? Sombong amat. Setelah selesai berbicara, sosok Xiaoyan pada saat ini segera bergegas keluar dan menyerang sosok yang berada di Bahtera. Sosok yang bernama Ying Feng pada saat ini juga sedikit berubah. Pada akhirnya ia memerintahkan puluhan sosok yang berada di Bahtera gelap untuk bergegas menyerang ke arah kelompok Xiaoyan. Pertempuran pada saat ini kembali terjadi dengan kedua dosian bintang dua yang saling berhadapan. Tim Fearless juga pada saat ini ikut dalam pertempuran berhadapan dengan kelompok dari Bahtera hitam. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan untuk menyerang Ying Feng. Melihat serangan Xiaoyan ini Ying Feng meledek jika hanya seperti itu Xiaoyan tidak akan bisa mengalahkannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan bertanya apakah benar seperti itu. Pada akhirnya kekuatan ledakan yang tiba-tiba segera meledak di atas pedang kuno api surgawi. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kedua serangan yang benar-benar berbenturan. Ying Feng merasakan sakit di lengannya dan arus yang kuat pada saat ini segera disalurkan ke tubuhnya melalui pedang hitam. Tubuhnya pada saat ini tiba-tiba lumpuh dan tidak bisa bergerak. Pedang hitam di tangannya langsung terpental oleh pedang kuno api surgawi di tangan Xiaoyan. Ying Feng pun segera menstabilkan sosoknya yang pada saat ini melesat mundur. Tetapi kelumpuhan busur listrik yang dilesatkan oleh Xiaoyan pada saat ini menyebabkan tubuh Ying Feng benar-benar stagnan. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini melesat dengan tinju yang terjatuh ke dada Ying Feng tanpa ragu-ragu. Gerakan Xiaoyan ini bersih dan rapi dan tubuh Ying Feng benar-benar dihantam. Ying Feng pada akhirnya melesat mundur dengan seteguk darah yang dimunceratkan dari mulutnya. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke atas bahtera tetapi ia pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya. Namun pada akhirnya sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah berada di hadapannya dengan tinju yang siap untuk dilesatkan. Ying Feng pada saat ini menyadari bahwa ia benar-benar akan mati jika ia bertempur dengan Xiaoyan. Pada akhirnya ia segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia ingin meminta belas kasihan dari saudara Xiaoyan. Ia akan memberikan kartu energinya jika Xiaoyan menyelamatkan hidupnya. Ying Feng buru-buru mengeluarkan kartu energinya untuk melindungi tubuhnya sementara Xiaoyan pada saat ini seketika berhenti. Xiaoyan pun segera mengeluarkan kartu energi dan pada saat ini nilainya segera berubah dari 50 menjadi 100. Xiaoyan dengan dingin berkata hanya 50 energi saja tidak akan bisa menyelamatkan hidup dari Ying Feng. Ying Feng pun memandang ke arah Xiaoyan dan menyadari bahwa ia pada saat ini benar-benar terluka. Bawahannya juga pada saat ini dikelilingi oleh tim Xiaoyan dan benar-benar tidak bisa melawan. Situasinya tampaknya benar-benar sangat buruk dan jika pertarungan ini terus berlanjut, Xiaoyan pasti akan membunuhnya begitu juga dengan seluruh anggotanya. Pada akhirnya ia mau tidak mau segera mengeluarkan kartu energi lagi di tangannya. Kartu energi ini memiliki nilai 100 di atasnya dan pada saat yang sama nilai kartu energi di tangan Xiaoyan berubah menjadi 200. Mata Xiaoyan pada saat ini masih menatap ke arah Ying Feng sementara Ying Feng pada saat ini menjadi pucat. Sementara itu Ying Feng pada saat ini berkata bahwa ia benar-benar telah memberikan semuanya kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bersikap acu-ta-acu dan segera bertanya kepada Ying Feng apakah ia memiliki rute untuk menuju lubang cacing labirin ini. Ying Feng pun menganggulkan kelapanya dan berkata bahwa ia telah menghabiskan 50 energi untuk mendapatkan ini. Ying Feng pun segera mengeluarkan peta jalan tanpa penundaan lagi. Xiaoyan segera mengambil rute peta dan melihatnya sebelum akhirnya memandang ke arah Ying Feng dengan jijik. Xiaoyan melihat rute peta yang berantakan dan seperti digambar oleh seorang anak kecil. Xiaoyan segera bertanya kepada Ying Feng apakah pada saat ini ia benar-benar bercanda kepada Xiaoyan. Ying Feng dengan penuh ketakutan segera berkata bahwa itu memang benar. Lubang cacing labirin ini bisa berubah kapan saja dan perubahan seperti ini tidak dapat dikendalikan. Xiaoyan pun mendengus dingin dan memerintahkan Ying Feng untuk segera pergi. Xiaoyan pun segera kembali ke fearless ark sementara Ying Feng pada saat ini segera mengajak kelompoknya untuk bergegas pergi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tertawa dan berkata sepertinya ada banyak tim di lubang cacing berkabut ini. Tetapi itulah yang Xiaoyan inginkan pada saat ini. Persoalan siapa yang akan merebut dan direbut masih belum bisa dipastikan. Sementara itu Ding Yue pada saat ini dengan ragu berkata jika Xiaoyan tidak bisa keluar dari labirin lubang cacing ini. Tidak peduli berapa banyak energi yang Xiaoyan miliki itu tidak akan berguna. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata kepada Ding Yue agar Ding Yue pada saat ini jangan khawatir. Xiaoyan pun segera menyerahkan peta yang baru saja diperoleh dari Ying Feng. Xiaoyan berkata agar Ding Yue memperhatikan lebih detail mengenai peta tersebut. Ding Yue pun segera mengambil peta dan sedikit terkejut dan pada saat ini segera memperhatikan peta tersebut. Ding Yue pada akhirnya tanpa sadar bergumam sepertinya ini adalah peta jalan. Ding Yue pun segera memperhatikan dan mempelajari peta yang diserahkan oleh Xiaoyan. Tak lama setelah itu Ding Yue pun segera berkata sepertinya selain baterai yang berpartisi sapi dalam lubang cacing labirin ini. Bintang Hong Meng juga menyiapkan rintangan dan rintangan ini sepertinya harus dilewati sebelum mencapai bintang Hong Meng. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan menyadari apa yang dikatakan oleh Ding Yue memang benar. Pada akhirnya pada saat ini kelompok Xiaoyan segera melanjutkan perjalanan dengan dipimpin oleh Ding Yue yang memperhatikan peta. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di sebuah Bahtera ada beberapa orang yang sedang memantau. Salah seorang bawahan segera berkata kepada pemimpin mereka bahwa sepertinya ada Bahtera lain yang telah tiba. Pemimpin tersebut segera berkata apakah itu terlihat seperti Bahtera keluarga besar. Bawahan tersebut pun segera berkata bahwa ia belum pernah melihat Bahtera ini sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar masih belum bisa mengetahui kekuatannya. Menanggapi hal tersebut pemimpin dari pasukan ini segera berkata bahwa mereka sudah memiliki 250 poin kartu energi. Jika mereka memiliki 300 poin maka itu akan cukup untuk pencerahan menerobos bintang dua dosyan. Dengan begitu maka ia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke dosyan bintang tiga. Pria itu pun seketika tertawa dan memerintahkan anak buahnya untuk segera melesat dengan kecepatan tercepat. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sedang duduk di atas kapal dengan mata terpejam. Xiaoyan sedang memikirkan sesuatu hingga pada saat yang bersamaan. Puluhan sosok bergegas entah dari mana dan pemimpin mereka memerintahkan untuk membunuh kelompok Xiaoyan. Di labirin lubang cacing ini adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk pergi dari Bahtera dan bertarung. Tanpa Bahtera mereka benar-benar sangat mudah untuk bersembunyi di dalam kabut. Belasan sosok pada saat ini bergegas menuju kelompok Xiaoyan dan mengepung Xiaoyan yang sedang duduk bersilah. Pemimpin mereka pada saat ini segera memerintahkan kelompok Xiaoyan untuk menyerahkan kartu energi mereka untuk selamat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak terburu-buru dan bahkan matanya masih terpejam. Xiaoyan segera mengeluarkan tangannya dan mengeluarkan kartu energi dari sakunya. Di kartu energi Xiaoyan pada saat ini 350 titik energi bersinar dengan mengesankan. Xiaoyan pada akhirnya dengan dingin berkata bahwa mereka adalah kelompok orang ketiga yang Xiaoyan temui. Dua kelompok sebelumnya tidak mampu menampilkan taring mereka di hadapan Xiaoyan dan tidak memiliki beberapa keterampilan. Menanggapi hal tersebut pria berbaju besi dengan suara dalam berteriak kepada Xiaoyan. Ia berteriak hanya seorang dosen bintang dua benar-benar berani berkata seperti itu. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan perlahan membuka matanya. Melihat tatapan Xiaoyan ini pada akhirnya pria berbaju besi pun seketika gemetar dengan bulu kuduk yang merinding. Tanpa alasan yang jelas pada saat ini si pria pun memerintahkan semua orang untuk segera mundur. Sementara itu melihat semua orang yang pada saat ini bergegas pergi Xiaoyan berkata agar mereka pada saat ini jangan pergi terlebih dahulu. Apakah mereka benar-benar ingin pergi sebelum meninggalkan apapun kepada Xiaoyan? Mendengar perkataan Xiaoyan ini pria berbaju besi pun seketika berdebar kencang di dalam hatinya. Rupanya si pria yang memimpin pasukan ini berada di tahap awal dosen bintang dua. Sebelumnya ia benar-benar ditipu karena Xiaoyan telah menekan aura dosen tahap menengah bintang dua miliknya. Namun pada akhirnya ia pada saat ini benar-benar tidak bisa melarikan diri. Pria berbaju besi itu pun memasang ekspresi jelek di wajahnya ketika menoleh ke arah Xiaoyan. Sosoknya segera bertanya apa yang diinginkan oleh kelompok Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata apapun yang si pria pikirkan maka Xiaoyan akan melakukan hal tersebut. Pria berbaju besi pun seketika menyadari bahwa situasinya pada saat ini benar-benar menjadi semakin buruk. Pada akhirnya pria itu segera menawarkan harga kepada Xiaoyan 100 energi dan ia akan segera pergi. Xiaoyan pun tertawa dan berkata bahwa orang terakhir telah mengeluarkan 150 energi. Bukankah 100 energi ini benar-benar jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan harga sebelumnya? Mendengar hal tersebut si pria pada saat ini benar-benar menggertakan giginya. Pada akhirnya ratusan poin di tangan si pria berlapis baja segera dikeluarkan. Tetapi pada saat ini ia benar-benar ragu-ragu untuk menyerahkannya kepada Xiaoyan. Melihat si pria yang enggan Xiaoyan pada saat ini berkata bahwa ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara pada saat ini si pria melihat dua bahtera yang muncul di belakang bahtera fearless. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata sekarang si pria hanya memiliki dua pilihan. Ia dapat bertempur sampai mati dengan energi yang tentu saja akan menghilang dari tangannya. Sementara itu si pria bisa memilih pilihan kedua dengan menyerahkan kartu energinya dan bergabung dengan tim Xiaoyan. Setelah semuanya selesai maka kartu energi yang ia dapatkan akan dibagikan sesuai dengan pekerjaannya. Pria berbaju besi itu pun memandang ke arah Xiaoyan dengan serius dan bertanya bisakah ia mempercayainya. Xiaoyan segera berkata bahwa ia tidak memiliki pilihan pada saat ini. Karena Xiaoyan telah mengatakannya tentu saja Xiaoyan juga tidak akan mengingkari perkataannya. Mendengar hal tersebut si pria pun sedikit tertarik dan lanjut bertanya kepada Xiaoyan. Ia bertanya siapakah target yang pada saat ini akan dikejar oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ia telah mendapat kabar. Konon ada grup bernama dinasti kemarahan perang yang tidak jauh dari keberadaan mereka. Kelompok ini khusus mencegat dan membunuh Bahtera yang berkeliaran sendirian. Mendengar hal tersebut ekspresi pria berbaju besi pada saat ini sedikit berubah. Pria berbaju besi itu pun menggelengkan kelapanya setelah mendengar nama dinasti kemarahan perang. Ia pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia bisa menyerahkan kartu energi miliknya. Tetapi setelah itu ia tidak akan ikut serta dalam permasalahan ini. Si pria pun segera menyerahkan 200 titik energi kepada Xiaoyan dan menatap dalam-dalam. Si pria pun lanjut berkata tentu saja Xiaoyan memiliki beberapa keterampilan. Tetapi jika Xiaoyan berhadapan dengan dinasti kemarahan perang itu tidak akan mungkin. Terlebih lagi kelompok dinasti kemarahan perang sudah terlalu lama berada di labirin lubang cacing ini. Fondasinya benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa digoyang oleh kelompok Xiaoyan. Setelah selesai berbicara si pria pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini segera membawa kelompoknya pergi. Pada akhirnya kelompok si pria pun segera menghilang di telan kegelapan meninggalkan kelompok Xiaoyan sendirian. Sementara itu pada saat ini di belakang Xiaoyan juga ada dua wajah aneh dan kedua orang ini adalah lawan Xiaoyan yang telah di kalahkan Xiaoyan sebelumnya. Mereka pada akhirnya juga ditarik ke dalam kelompok Xiaoyan untuk membentuk sebuah tim. Lebih aman bagi mereka di dalam kabut ini dengan membentuk tim dengan banyak orang. Pada akhirnya mereka dapat mengalahkan lebih banyak tim dan dengan demikian itu berarti lebih banyak kartu energi. Pada akhirnya seorang pria yang berada di belakang Xiaoyan yang bernama Duk segera mulai berbicara. Ia berkata bahwa pemimpin dari dinasti kemarahan perang dikatakan telah diberdayakan oleh energi sepanjang tahun. Kekuatannya telah meningkat ke tahap menengah dari dosen bintang tiga. Selain itu ada lebih dari seratus orang anak buah yang dimilikinya. Dengan begitu maka resiko dari pertempuran ini agak cukup tinggi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menoleh ke arah sosok Duk yang merupakan puncak dosen bintang satu. Sementara itu pria lain yang bernama Yuan Chang juga pada saat ini segera berbicara. Ia berkata apa yang dikatakan oleh Duk itu memang benar. Tenaga yang pada saat ini berada di kelompok mereka hanya sekitar 30 orang. Jika mereka ingin melawan kelompok dinasti kemarahan perang kemungkinan kemenangannya terlalu kecil. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya tetapi Xiaoyan tidak membalas perkataan mereka. Xiaoyan pada saat ini segera bertanya bahwa ia ingin tahu berapa banyak energi yang dimiliki oleh dinasti kemarahan perang. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera mengeluarkan 500 poin kartu energi miliknya. Baik Duk maupun Yuan Chang pada saat ini tampak iri di mata mereka melihat 500 poin. Jumlah tersebut benar-benar merupakan hal yang banyak bagi mereka untuk dibagi dua. Duk pada akhirnya segera pulih dan berkata bahwa ia telah mendengar mereka memiliki ribuan titik energi di tangan mereka. Dibutuhkan 300 poin untuk pencerahan dosian bintang dua. Konon pemimpin dari dinasti kemarahan perang terakhir kali mendapat pencerahan bintang tiga. Oleh karena itu ia membutuhkan 600 titik energi dan kali ini ia telah menerobos ke bintang tiga. Oleh karena itu secara alami ia akan bisa menjarah lebih banyak titik energi pada saat ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan kembali menganggukkan kelapanya dan sedikit merenung. Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata bahwa itu hanyalah dosian bintang tiga dan seharusnya bisa dibunuh. Memikirkan hal ini mata Xiaoyan pun bersinar terang seolah-olah Xiaoyan sedang memikirkan sesuatu. Pada akhirnya Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka memiliki lebih dari 30 orang di sini. Xiaoyan pada saat ini memiliki rencana dan tentu saja resikonya juga besar. Namun untuk menjadi pemenang bukankah tidak ada jalan yang mudah untuk ditempuh. Mendengar hal tersebut Duk dan Yuan Chang memandang ke arah Xiaoyan pada saat yang bersamaan dan bertanya strategi apakah itu. Xiaoyan pada akhirnya menjelaskan strateginya dan berkata bahwa mereka harus menjebak 100 orang lainnya. Setelah itu maka Xiaoyan akan bisa bertarung melawan pemimpin dinasti kemarahan perang sendirian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini Duk pada saat ini benar-benar tertegun. Yuan Chang juga pada saat ini mengerutkan kening dan berkata dengan kekuatan mereka pada saat ini. Akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk menjebak mereka semua. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini memperhatikan Xia Zhenghui yang berpura-pura mati. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa hal itu belum tentu. Xiaoyan segera memanggil Xia Zhenghui dan berkata jika mereka membuat ilusi yang dapat menjebak ratusan orang di lubang cacing ini. Apakah Xia Zhenghui pada saat ini bisa melakukannya? Mendengar hal tersebut pada akhirnya Xia Zhenghui pun segera berdiri dan hal itu mengejutkan Duk dan Yuan Chang. Keduanya pada saat ini benar-benar tidak menyangka ada sosok kerangka yang masih bisa bergerak. Duk pada akhirnya segera berkata bahwa sosok ini benar-benar bertahan dalam bentuk kerangka. Hal ini sungguh pertama kalinya bagi Duk untuk melihat hal seperti ini. Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini tidak menanggapi perkataan dan keterkejutan kedua orang tersebut. Xia Zhenghui segera berkata sambil tersenyum aneh kepada Xiaoyan. Xia Zhenghui menjelaskan bahwa ia memang memiliki ilusi jiwa di sini tetapi itu hanya bisa menjebak puluhan orang. Jika harus menjebak seratus orang Xia Zhenghui khawatir harus meminta bantuan kekuatan spiritual keadaan suci dari Tuan Muda Xiaoyan. Jika mereka bekerja sama maka ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Tetapi meskipun begitu bagi seorang dosian bintang dua mereka tidak akan terjebak terlalu lama. Ketika mendengar Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa keadaan suci, Baiduk dan Yuan Chang pada saat ini melihat Xiaoyan dengan tatapan heran. Pada akhirnya mereka mengerti mengapa Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk bertempur melawan dosian bintang tiga. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada semua orang. Xiaoyan menjelaskan jika pihak lain tahu bahwa Xiaoyan memiliki 500 titik energi di tangannya. Tentu saja mereka akan jatuh ke dalam perangkat dan itu merupakan langkah pertama. Mendengar hal tersebut, Duk dan Yuan Chang pada saat ini segera tersadar dan bertanya seberapa percaya diri kah Xiaoyan. Xiaoyan pun lanjut menjelaskan bahwa jika mereka bisa menghandle 100 orang ini maka Xiaoyan memiliki kepercayaan diri 50%. Mendengar hal tersebut pada saat ini keduanya benar-benar sangat bersemangat. Mendengar 50% ini ekspresi Duk dan Yuan Chang meningkat pesat. Setidaknya kepastian 50% ini bagi mereka dapat dianggap sebagai sesuatu yang menjanjikan. Pada akhirnya keduanya pun segera berkata jika ada kemungkinan 50% mereka akan siap untuk bertempur. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini menghala nafas lega. Xiaoyan berpikir jika mereka menambahkan pasukan yang sebelumnya. Tentu saja mereka akan memiliki persentase kemenangan yang lebih besar. Sementara itu di sisi lain, di suatu tempat di lubang cacing labirin, 4 atau 5 bahtera mengelilingi 1 bahtera pada saat yang bersamaan. Ini adalah perampokan dan pemimpin di antara mereka pada saat ini memerintahkan 1 bahtera yang mereka kepung untuk menyerahkan kartu energi mereka. Di 4 atau 5 bahtera ini mereka semua mengibarkan bendera besar yang bertuliskan kemarahan perang. Ada lebih 100 orang yang melayang-layang dengan kekuatan agung. Sementara itu di tengah-tengah pengepungan bahtera ini terlihat puluhan orang berwajah pucat. Seorang pria di tengah bahtera yang dikelilingi pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata bahwa mereka pada saat ini ingin pergi ke bintang Hongmang untuk mengikuti kompetisi. Mendengar hal tersebut pada saat ini ledekan dari kerumunan orang-orang dinasti kemarahan perang segera terdengar. Salah seorang di antara mereka berkata bahkan bahtera ini tidak bisa melewati kelompok mereka. Bagaimana mungkin mereka masih bisa berpartisi sapi dalam kontes 10 ribu alam? Mendengar hal tersebut pria yang memimpin bahtera yang dikepung pada saat ini menyadari bahwa situasinya pada saat ini benar-benar buruk. Ia pada akhirnya segera berkata bahwa mereka hanya memiliki 100 poin energi di tangan dan mereka bisa mengambilnya. Menanggapi hal tersebut seorang pria paruh bayah dari dinasti kemarahan perang segera berbicara. Ia berkata bahwa pria ini adalah orang yang mengetahui keadaan saat ini. Tetapi ia khawatir dengan 100 poin energi ini tidak akan dapat membeli nyawa mereka. Mendengar hal tersebut Fang Zhao pun pada saat ini segera mengerutkan keninya. Ia berkata sepertinya mereka tidak akan membiarkan kelompok Fang Zhao pergi hidup-hidup. Sepertinya baik mereka menyerahkan energi ataupun tidak mereka benar-benar akan membunuh kelompoknya. Menanggapi hal tersebut pria paruh bayah itu pun seketika tertawa dan berkata jika ia bisa menerima tiga pedangnya. Maka ia akan melepaskan mereka dan mereka benar-benar bisa untuk segera pergi. Tetapi jika ia tidak bisa menerima pedang darinya maka ia benar-benar tidak pantas untuk mengikuti kontes 10 ribu alam. Mendengar perkataan dari pria paruh bayah itu pun si pria pada saat ini segera bertanya apakah itu benar. Di belakang si pria pada saat ini terlihat ada seorang wanita cantik dengan ekspresi ketakutan di matanya. Tangan kecilnya memegang erat lengan pria berada di hadapannya. Ia meminta si pria pada saat ini untuk berhati-hati. Menanggapi hal tersebut si pria pun segera berkata kepada sosok wanita yang bernama Sandau. Ia berkata agar Sandau pada saat ini jangan khawatir. Setelah itu sosoknya pun segera menatap ke arah pria paruh bayah. Pria itu segera melambaikan kapak perangnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ia berkata bahwa ia yang bernama Gulin datang untuk menerima nasihat. Menanggapi hal tersebut pria paruh bayah segera berkata bahwa ia tidak tertarik dengan namanya. Karena ia pada saat ini akan segera mati maka ia harus mengerti dengan jelas dan mengingat nama pria paruh bayah ini. Pria paruh bayah itu segera memperkenalkan diri bahwa ia bernama Dugu Yesang. Setelah berbicara pada saat ini ia menunjukkan ekspresi haus darah. Wajahnya menyaringai dengan ada noda darah di sekitar mulutnya. Sementara itu sosok pria yang bernama Gulin pada saat ini terkejut menyadari bahwa pria yang berada di hadapannya adalah Dugu Yesang. Ia tanpa sadar bergumam apakah ini adalah Dugu Yesang orang yang membunuh empat orang dosian bintang dua. Setelah berbicara pada saat ini pupil matanya tiba-tiba menyusut menatap ke arah Dugu Yesang. Sementara itu di sisi lain Dugu Yesang pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya melesat dengan pedang miliknya ke arah Gulin. Pada akhirnya pertempuran di antara keduanya pada saat ini segera terjadi. Lesatan pedang pertama pada saat ini segera melesat ke arah Gulin. Benturan pertama ini benar-benar membuat Gulin pada saat ini merasa kesusahan. Pada akhirnya Gulin berhasil melewati pedang pertama dan pada saat ini pedang kedua segera kembali dilesatkan. Gulin seketika menyadari bahwa kekuatan lesatan pedang kedua ini lebih kuat. Gulin pada akhirnya benar-benar tidak bisa bertahan dan benar-benar kewalahan. Melihat Gulin yang pada saat ini benar-benar kesulitan wanita yang berada di bahtera pun seketika berteriak. Gelombang kuat meletus dari tubuhnya untuk sesaat dan tubuh dari Dugu Yesang pada saat ini sedikit terhenti. Dugu Yesang tiba-tiba menoleh dan menyipitkan matanya dan tanpa sadar bergumam bahwa itu adalah aura yang sangat kuat. Merasakan aura yang baru saja melonjak Dugu Yesang berkata sepertinya kekuatan wanita ini setidaknya mencapai bintang empat dosyan. Tetapi Dugu Yesang memandang wanita itu dan menunjukkan keraguan. Dengan hati-hati ia merasakan kekuatan wanita tersebut dan kekuatan wanita ini hanyalah seorang dosyan bintang satu. Dugu Yesang pun berpikir mungkinkah ini adalah sebuah ilusi. Pada akhirnya ia segera menenangkan dirinya dan mulai kembali melesat ke arah Gulin. Pedang kedua pun benar-benar dilesatkan dengan Dugu Yesang yang pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya di tengah-tengah benturan ini terdengar suara robekan di antara daging. Daging dan darah di perut Gulin pada saat ini langsung tergoyak dan mata Gulin seketika memerah. Seteguk darah tiba-tiba memoncrat dengan Gulin yang pada saat ini benar-benar terluka. Melihat hal ini mata wanita itu pun seketika berkaca-kaca. Ia pada akhirnya segera menariakan nama saudaranya dan pada saat ini auranya kembali meledak. Tubuh semua orang yang berada di sekitar juga segera dihancurkan hingga mati oleh kekuatan yang baru saja melonjak. Segera setelah itu sosok wanita itu pun melayang ke luar dan mengangkat telapak tangannya. Telapak tangan besar setinggi ratusan meter segera terkondensasi di depannya dengan kekuatan yang sangat kuat. Wanita itu segera melesatkan telapak tangan tersebut kepada Dugu Yesang dengan keras dan Dugu Yesang pada saat ini benar-benar bercucuran keringat. Ia tanpa sadar bergumam sungguh sangat sial karena ia tidak bisa bergerak. Namun pada akhirnya dengan seluruh kekuatannya, Dugu Yesang pada saat ini benar-benar berhasil melepaskan diri. Ia pada akhirnya segera melesat tetapi pada saat ini ia masih terkena pukulan dari telapak tangan. Seteguk darah segera dimuntahkan dan matanya pada saat ini langsung memerah. Dugu Yesang pun segera menoleh ke arah gadis tersebut dan bergumam bahwa kekuatannya berada di bintang 4 dosyan dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sementara itu di sisi lain wanita itu pun memerluk Gulin yang terluka parah dan Gulin pada saat ini hendak memberikan beberapa instruksi. Tapi tiba-tiba Gulin pun jatuh pingsan dengan aura yang pada saat ini menjadi semakin melemah. Wanita itu pun seketika menangis terseduh-seduh meratapi Gulin yang pada saat ini benar-benar joprak. Sementara itu Dugu Yesang pada saat ini benar-benar menderita kerugian. Ia pada akhirnya memerintahkan semua pasukannya untuk segera mundur. Ia pun melambaikan tangannya tetapi pada saat yang bersamaan di antara bahtera dari dinasti kemarahan perang. Seorang pria datang perlahan dan melirik ke arah wanita yang memegang Gulin. Pria tersebut segera berkata bahwa wanita ini tampak sedikit agak aneh. Melihat sosok yang muncul semua orang segera menyadari bahwa itu adalah sosok pemimpin yang bernama Luolun. Tubuh Luolun pada saat ini segera bergegas dengan kelima jari yang terulur. Telapak tangannya berubah menjadi cakar dan ia segera meraih wanita tersebut dengan ganas. Sementara itu ekspresi dari wanita yang baru saja mengeluarkan kekuatannya pada saat ini tiba-tiba terlihat seperti seorang penakut. Auranya pada saat ini hanya berada di sekitar dosen bintang satu. Wanita itu pada akhirnya memejamkan matanya seolah-olah ia bersiap untuk menerima kematiannya. Pada akhirnya sosok Luolun pun sudah berada di hadapan wanita tersebut. Tetapi saat cakar hendak mencabik-cabik wanita tersebut, pada saat yang bersamaan semburan api segera muncul di antara kabut gelap. Area di sekitar tiba-tiba diterangi oleh pilar api dan Luolun pada saat ini tiba-tiba tergejut. Mau tidak mau ia segera memutar tubuhnya dengan paksa untuk menghindari serangan pilar api. Setelah ia mundur dan menstabilkan sosoknya, pada akhirnya Luolun... Hmm, aligator, aligator... Tuket, bud. Setelah Luolun menstabilkan tubuhnya, ia pun segera berteriak dengan marah siapakah yang berani ikut campur permasalahannya. Ia segera menatap ke arah pilar api di kejauhan dan melihat sebuah bahtera yang tersembunyi di balik kabut. Sementara itu di sisi lain, di dalam bahtera yang tersembunyi, pada saat ini terdengar suara yang berkata bahwa ini adalah berampokan. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.